Intro Masih di Sapa Bali pagi dan kita masih akan membahas tentang kebahagiaan hidup yang positif sebagai sumber kebahagiaan. Ya tadi Bu Ilham kita juga udah banyak sekali tadi membahas tentang remaja, kemudian masalah-masalah anak-anak terutama yang ada di lingkungan keluarga. Nah sekarang kita juga ketika kita berbicara tentang kebahagiaan itu juga erat kaitannya dengan bagaimana orang itu bisa bangkit kembali dari cobaan atau masalah-masalah yang pernah dialami atau resiliensi begitu ya Bu. Itu kira-kira seperti apa? Apa kira-kira kuncinya ketika kita ingin agar kita bisa bangkit dari kesedihan yang lama, yang mendalam? Hal yang paling penting perlu kita sadari bahwa persoalan itu pasti selalu datang ya bagaimana sekarang kita melihat permasalahan itu sendiri. Apakah kita mau memikirkan sampai hati ini hancur gitu ya atau memandang oke masalah ini ada nanti akan saya perlahan akan saya selesaikan. Yang paling penting adalah persoalan itu kan sudah terjadi nih pasti ya persoalan itu sudah terjadi. Sementara kita berpikir saat ini at the present moment saat ini apa sih yang harus kita lakukan terhadap permasalahan masa lampo dong masa lampo yang mau kemarin, yang mau tadi, yang mau apa. Yang sudah lewat gitu ya. Yang sudah lewat. Kan besok kita pikir kan lagi dua hari kita pikir nggak akan bahagia-bahagia kita, nggak akan bisa move on ya. Udah yang udah berlalu ya sudah masalah itu memang iya. Tapi bagaimana kita mengatasi kondisi masalah itu ada saya harus lebih bisa berpikir secara real bahwa hidup ini harus tetap berjalan. Ya saya tidak mau waktu habis untuk memikirkan hal itu tapi saya juga perlu memberikan suatu kebahagiaan pada diri saya apa yang saya harus lakukan. Oke saya akan telepon teman saya misalnya saya perlu ditemani kopi mungkin, saya perlu berbicara, saya perlu ditemani kondisi di laut mungkin saya perlu ditemani. Itu kan sadar, penuh kesadaran bahwa ada hal yang mengganjal namun perlu kita lepaskan, perlu kita unok-unok itu kita bisa keluarkan. Berarti kita tuh penting ya Bu ya untuk meminta pertolongan dengan orang walaupun sebatas ditemani. Tapi yang tepat loh ya, yang tepat. Yang memang paham bahwa masalah itu mungkin nggak boleh keluar. Masalah itu mungkin hanya diketahui, boleh diketahui. Nah itu perlu namanya sahabat kan Mbak? Sahabat, kenapa perlu ada di dalam hidup kita. Orang yang bisa kita ajak berunding, bertukar pikiran atau melepaskan suatu unok-unok itu dia sahabat, psikolog itu juga adalah sahabat masyarakat. Berarti memang kita dalam memilih orang untuk kita berbagi, kemudian untuk temannya juga harus diperhatikan ya Bu ya. Dan psikolog ada di mana-mana? Ada di mana-mana bisa menjadi sahabat masyarakat. Bisa menjadi pendengar yang baik. Betul, karena biasanya kalau katanya ke psikolog itu pasti sakit, sakit tanda plastik padahal tidak. Sebetulnya perlu orang yang tepat untuk mengungkapkan semua hal yang mungkin terjadi. Sehingga jalan luarnya juga sesuai, advice yang diberikan juga. Kemudian masalah itu karena kita punya sumpah profesi ya, jadi masalah itu pun juga tidak keluar. Nah, betul sekali. Itu yang paling penting. Kalau meskipun teman yang baru-baru menjadi teman, kemudian kita ajak untuk bicara, akhirnya akan melebar kemana-mana, tambah ribet lagi. Itu yang biasanya ditakutkan ya Bu ya. Itu yang biasanya terjadi kan. Biasa terjadi. Sehingga kadang juga orang, aku takut cerita nih. Nah, jadi dia akan semakin menyimpan kesedihan itu juga ya Bu ya. Berarti memang kita harus bertemu dengan profesional. Bukan hanya profesional, teman pun bisa menjadi yang profesional ya, yang bisa mendengar. Kalau tidak teman, misalnya pasangan. Pasangan yang mau mendengar. Oke. Apa sih kuncinya psikolog sebenarnya apa? Mendengarkan. Hanya mendengar. Nah, kita berbicara tentang mendengar dan kebahagiaan. Bagaimana caranya untuk bisa menjadi pendengar yang baik? Karena susahnya di sana. Contoh, aku lagi sedih nih teman-teman. Tiba-tiba yang ngerespon, ah kamu baru segitu loh. Aku lebih ramah nih 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 nih. Akhirnya kebalik yang curhat. Kebalik yang curhat. Biasanya kan seperti itu ya. Nah, itu bagaimana cara kita untuk bisa menjadi pendengar yang baik sehingga kita bisa memberikan kebahagiaan juga. Atau berbahagia juga karena bisa berbahagia dengan orang itu seperti apa? Orang yang memiliki masalah, ya kan, pasti ingin mengeluarkan. Mengeluarkan dengan apa? Berbicara. Berbicara, berteriak, dan lain sebagainya. Kepada siapa? Kepada seorang, kepada objek, kepada mungkin, kalau dia bisa menganggap kursi ini, bisa mendengar ya, mungkin dia ngomong sama kursi kan. Tapi apabila memang tidak di depan umum, dia ngomong sama kursi, ya nggak sih? Atau dia ngomong sama tembok, mungkin di dalam kamar ya, nggak masalah. Mungkin dia nggak percaya sama orang. Tapi, in case, dia mengeluarkan dan ada yang mendengar. Mendengar itu memang butuh yang disebut dengan kunci kesabaran. Kesabaran. Bagaimana kita bisa mendengar dengan mulut kita terkunci tanpa berkomentar terhadap apa yang telah diucapkan. Diam aja dulu sampai sudah habis emosinya. Sudah? Cukup? Ada lagi? Cuma itu kok kalimatnya. Iya. Itu yang paling susah ya? Mengunci bibir itu ya, Bu? Enggak. Oh, enggak? Karena kita berbicara dengan psikolog, jadi memang pasti psikolog itu mendengar. Fokus dengan mendengar, begitu ya, Bu? Mendengar aja kan yang ngomong mereka. Udah ngomong aja, ngomong aja. Sampai akhirnya plong sendiri. Ya. Akhirnya, saya sepertinya sudah lega. Sudah senang sekarang. Lebih lega. Lebih lega. Saya lebih lega, kemudian saya bisa lebih berpikir. Oke, sekarang bisa saya memberikan masukan? Nah, beri masukan apa? Pada obat positif lah ya. Oh, beginilah, begitu lah. Bagaimana kamu bangkit? Bagaimana kamu bersyukur bahwa masalah itu cuma segini? Kamu melihat orang-orang lain yang masalahnya lebih parah. Dan kamu bisa cuma segini. Dan kamu bisa menyadari bahwa oke, itu sudah sampai di situ. Kamu bisa sudah keluarkan. Kemudian kamu sudah lebih lega. Lebih lega itu kan lebih positif ya, Mbak. Kalau lebih positif, pasti lebih bagus. Lebih bagus, lebih bahagia kan gitu, Mbak. Baiklah. Berarti memang kunci kebahagiaan itu sebenarnya dari diri sendiri. Memanage diri, memanage hati, dan sebagainya. Kemudian ada lagi yang mungkin dengan dia bergerak. Bergerak atau apa ya? Bergerak. Hormon release itu kan ada di situ. Ya, mau lari, lari cepat. Sorry, lari cepat. Jalan cepat. Atau lari kecil. Atau melakukan hal-hal yang meningkatkan hormon. Apa ya? Namanya itu, Mbak. Hormon itu yang untuk bahagia itu timbul. Ya, hormon oksitosin. Oksitosin, ya kan. Supaya lebih menyenangkan hati kan. Itu yang harus disadari bahwa oke. Rasanya saya nggak enak. Saya rasanya, apa namanya, perasaan saya nggak nyaman. Apa yang saya silakan. Oke, saya mungkin perlu ke taman. Perlu saya yang, saya nggak suka ketemu orang banyak gitu. Misalnya, oke teman mana ya. Oh mungkin kebun atau lapangan yang agak sepi. Kalau mungkin kalau di Lumintang, pagi-pagi lebih sepi. Lebih sepi, betul. Atau misalnya, kalau memang ada dana lebih, bisa mengembanggil private instruktur ke rumah. Iya, untuk ke rumah olahraga. Atau mungkin yang lagi getol, apa yang lagi happening dari beberapa tahun kemarin itu yoga. Mungkin bisa menyamankan ya. Paling nggak menstabilkan. Karena yoga itu kan menyatukan pikiran, hati, dan tubuh kita dengan bergerak. Berarti salah satu poinnya untuk resiliensi juga begitu ya, Ibu. Kita bangun, kemudian kita paham diri kita, kita melakukan aktivitas, dan juga kita bertemu dengan orang. Nah, bertemu dengan orang. Bagaimana cara kita untuk bisa... Orang yang tepat, lu ya. Orang yang tepat, ya. Psikolog contohnya, Ibu. Untuk membangun hubungan dengan orang lain juga salah satu hal yang penting untuk membangun kebahagiaan, Ibu. Membangun kebahagiaan dengan menjalin hubungan dengan orang lain yang tepat, ya Mbak. Yang tepat, yang bisa memberikan support, motivasi pada saat kondisi terunduk masalah. Jadi, memberikan support-support positif. Kita mungkin bisa melihat teman-teman mana sih yang kira-kira tidak memanfaatkan kita. Tapi bisa memberikan jalinan pertemanan yang luar biasa, yang lebih memberikan energi positif. Untuk bisa membangkitkan atau memberikan semangat kita untuk melepaskan diri dari persoalan-persoalan yang merundung. Hubungan positif. Jadi, itu pun kita seleksikan, Mbak. Tidak perlu punya teman banyak, tapi teman yang berkualitas itulah yang akan connecting di dalam perjalanan kehidupan, perjalanan pertemanan itu akan terseleksi sendiri. Apa namanya, istilahnya connecting itu apa ya, energinya itu akan mencari sendiri, alam akan mencari sendiri. Oh, ini cocok memang dengan ini ya. Kalau memang mungkin dari bicaranya, dari klik saja. Kliknya, hobi yang sama dan sebagainya. Belum tentu hobinya sama, Mbak. Tapi, bagaimana saling menerima? Saling menerima. Teman itu harus menerima ya. Pada saat dia sedih, kita tidak curhat lagi dong. Tapi mendengarkan. Berarti, kualitas itu tidak lebih baik dari kualitas dalam pertemanan, Ibu ya. Apapun kayaknya gitu deh, Mbak. Apapun begitu. Kualitas itu lebih baik pasti. Sama seperti kita kalau belanja juga ya, Ibu ya. Ya, berarti memang tentunya kalau kita ingin membangun hubungan positif dengan orang juga bagus banget. Kata-kata dari Ibu Ilham tadi, kita tidak usah khawatir kalau misalkan lingkungan pertemanan kita semakin sedikit, mengurucut dan sebagainya. Karena memang itu yang akan terseleksi sendiri. Berarti memang kita juga harus membutuhkan. Rombang itu pasti mencari. Kemudian kalau kita bandingkan dengan keluarga pastinya ya, Ibu ya. Ketika kita dekat dengan keluarga juga akan lebih mudah kita untuk bisa bersosialisasi dengan lingkungan keluarga. Karena kita akan kembali lagi keluarga. Sekarang keluarga kalau misalnya masih remaja ya, keluarga adalah orang tua, adik, kemudian mungkin nenek, kakek ya, yang bisa dijadikan tumpuan obrolan, rilis dan sebagainya. Kalau memang sudah menikah ya, suami yang bisa mensupport ya, suami, anak, saudara ya. Berarti memang menjadikan hubungan dengan orang lain termasuk keluarga untuk mencari motivasi. Nanti kita akan bahas bagaimana kita memotivasi orang lain dan memotivasi diri sendiri. Namun setelah yang satu ini, ya saudara setelah ini kita akan masih membahas tentang motivasi dan kebahagiaan. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di Sapa Bali Pagi. Terima kasih. Sampai jumpa di Sapa Bali Pagi. Sampai jumpa di Sapa Bali Pagi.